Pemirsa tidak jera satu bulan di penjara, Mas Riyah, ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur, pelaku pembuang kotoran ke rumah tetangganya ini kembali terancam pidana. Kali ini Mas Riyah terancam hukuman maksimal tiga bulan karena mengganggu ketertiban umum. Mas Riyah, ibu rumah tangga warga desa Joko Satru, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, kembali diperiksa tim penyidik Satpol PP Sidoarjo. Mas Riyah dilaporkan oleh tetangganya sendiri, Wiwik Winarti, karena Mas Riyah membuang sampah di jalan di depan rumah Wiwik. Akibat perbuatannya Mas Riyah ditetapkan sebagai tersangka dan akan disidang di pengadilan negeri Sidoarjo, Rabu pekan depan. Dibirikan pelanggaran perda, jadi sudah selesai sepuluh Mas Riyah, sudah diperlanggaran sebagai tersangka. Kalau hukuman diberatkan, sudah kita buatkan resumenya, nanti tinggal dari teman-teman atau hukusnya hakimnya gimana. Kita lihat dari bekas kita, seperti itu. Tapi yang diajukan dari Satpol PP berarti tiga bulan ini, Pak? Tetap tiga bulannya. Mas Riyah sebelumnya diponis hukuman satu bulan penjara setelah dilaporkan oleh Wiwik Winarti. Wiwik geram karena Mas Riyah membuang kotoran manusia ke pagar rumah Wiwik. Perbuatan Mas Riyah tersebut dilakukannya selama enam tahun. Meski telah dipenjara selama satu bulan, namun tidak membuat Mas Riyah berhenti melakukan perbuatannya. Mas Riyah kini membuang sampah di depan rumah Wiwik. Kali ini, Mas Riyah terancam hukuman maksimal tiga bulan karena mengganggu ketertiban umum. Dari Sidor, Jawa Timur, Pramono Putra, AI News. Belaporkan.